Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Penyanyi Dalia Farhana mengakui tidak kisah andai masih wujud cakap-cakap belakang yang mengaitkan dirinya dengan bekas kekasih yang kini merupakan suami penyanyi popular. Sila Anza. Jelas Dalia atau nama sebenarnya Tengku Farhana Dalia Tengku Bakar Bahar Iskandar. Ini kerana dia tidak mempunyai kuasa untuk menutup mulut orang yang seakan tidak pernah lelah menabur fitnah kepadanya. Kalau ditanya penat ke tidak ada satu sama satu penatlah juga bila asyik dikaitkan. Tetapi lepas fasa penat itu saya jadi macam sudah tak rasa apa. Saya perasan kalau kita cakap apapun pada umum jika orang lain nak terjemahkan dengan cara mereka tetap juga mereka buat begitu. Jujurnya sekarang ini saya oke maksudnya oke jika orang nak cakap apapun saya tak rimas bukan tak pernah tetapi saya pun siapa nak paksa-paksa orang berhenti bercakap katanya lagi. Dalia berkata demikian semasa ditemui pada sidang media pelancaran lagu akhir cerita Aziz Harun dan Dalia Farhana di ibu kota negara baru-baru ini. Jelas Dalia lagi dia lebih menolak kemungkinan netizen yang sering mengaitkan dirinya dengan Ubay adalah golongan yang sebenarnya belum move on dengan kisah lama mereka. Setengah orang bagi saya ada yang dah move on namun ada juga yang masih belum mungkin golongan yang tak move on ini sebenarnya suka drama. Tak mengapalah saya tahu untuk move on itu memang memerlukan masa. Buat masa sekarang apa yang boleh saya katakan saya dengan Ubay tak ada masalah kami dah lama tak bersembang tetapi kalau misal kata terjumpa di mana-mana acara hiburan atau sebagainya saya akan profesional sahaja. Dalam pada itu perkongsian mengenai lagu akhir cerita kata Dalia dia teruja berpulang berduet dengan Aziz Harun yang disifatkan sebagai seorang penyanyi yang versatil. Katanya bersama Aziz, Dalia juga banyak belajar bagaimanapun untuk menghasilkan penulisan lirik dan ia merupakan satu pengalaman yang berharga buat dirinya. Untuk info, Dalia pernah menjalinkan hubungan cinta dengan Ubay atau nama sebenarnya Muhammad Ubaidila Muhammad Zulkifli sebelum kemudiannya hubungan itu terputus di tengah jalan. Ubay kemudiannya bertemu jodoh dengan Sheila dan mendirikan rumah tangga dengan penyanyi tersebut pada 5 Ogos lalu. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!